Intro Oke halo teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channelnya Renjiga Yang kali ini kita akan ngebahas Kapten Tsubasa Torimuchimu Gimana kabar ya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu baik-baik saja Dilindungi Allah SWT Dan tetap semangat dalam Bergaca Walaupun ampas Di video kali ini Gue bakalan ngomentarin Pertandingan Jadi kemarin ini kan Gue ikut dalam Cup dari Game Bros Dan kali ini gue bareng Sama 3 teman gue yang lainnya Gue bakalan ngomentarin Pertandingan pertama Di round pertama ya Round pertama ini Karena kita ngegabungin Eh karena kita ada 2 2 tim Jadi di klub V1 dan juga V2 Maka gue main di 2 Jadi kita bakalan ngelawan 2 klub Dalam 1 waktu Ini adalah pertandingan gue dengan Tim namanya Among Us Dan gue bakalan ini ngelawan si Vizel Kobe Let's go Ya teman-teman ini dia Gue pake akun yang kedua Yang bintaro ya Jadi di si Renzel Gue masih punya kepikiran main Gue ganti lagi deh namanya Untuk jadi Renziga Kedua kali ya Biar lebih seru kali ya Renziga V2 kali ya Gimana menurut teman-teman Mungkin menurut Dan Renziga V2 Biar lebih Catchy Alright let's go Ini karena gue sebagai home ya Jadi gue Oke gue udah ngoper Dapet duluan Cry Voto Cry Voto Nah disini gue masih Pake yang Swift Interception ya Belum dapet yang si Arial Acrobatic Intercept Padahal kalo udah dapet Gampang banget Disini gue langsung Kasih ke si pihak Eh pihak lagi Disini gue langsung kasih ke Hyuga Gue ngeliat Karena Ada Gentile Jadi gue mendingan Ah Gentile Gue kasih ke atas aja lah Tapi ternyata Tapi gue lupa deh Michael ini Harusnya Inside Masternya Harusnya gak aktif kan ya Kalo misalkan Bukan matchup ya Nah ini gue disini Beruntung juga nih Gue langsung kena Dapet banyak nih kan Kena si Eh kena banyak Ada si Michael Terus ada Rafael Dan juga Hyuga Untuk ngehadang si Urabe Padahal Urabenya Kagak ada Ngepass atau dribble Sama sekali Tapi sebenernya gue Jadi kalo di Posisi dia Itu juga sih Yang gue lakuin gitu Nah ini gue agak bingung ya Jadi Ayodahlah Dribble aja lah Dribble Nah ini Misaki ini Juga jadi semakin reseh ya Karena Momentumnya semua Dia di atas 500 Padahal statsnya Dia kan hitungannya cuma berapa Cuma 20an ribu gitu ya Tapi karena momentumnya Dia itu 500 Itu jadi kayak Buset Tuh liat Padahal kan Ada hal kan Si Ini siapa? Grandios Grandios Merah ini kan Tackle-nya kan kurang ajar ya Nggak kena gitu Nah ini Karena dia Staminanya kencemen Kan si Misaki ini Maka pasti Dia mendingan Nge-tackle Eh sorry Nge-dribble Baru abis itu Nge Double diving header Jadi Gue lebih mendingan pake Fierce Warrior Tackle Dan ternyata begitu Loose ball Buset Nggak masuk gitu Tackle-nya si Raduna Nah ini kalau nggak salah Dia pake spinning volley ya Eh Dia Nggak 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 Dia udah nyolokin Briannya ini udah dicolok Proven Ace Sampai saat ini Brian ini Masih tertingginya Yang solo shot Emang ini ya Proven Ace Dari Dream Festival Yang pertama Ini gue hoki banget Walaupun sebenernya Nggak hoki-hoki amat Dalam artian Si FBS-nya Si Soga Masih bisa Ngenain Bolanya lah Nah ini sebenernya Si Kazami juga Kalau ada si Yumikura ya Eh bukan Yumikura Satu lagi Siapa sih Kotaro Kotaro Minami Apa siapa Itu Kalau ada dia Itu si Kotaronya itu Passing-nya tuh Lebih kurang ajar lagi sih Jadi tinggi banget Passing-nya Gila Nah disini gue Agak cukup hoki ya Karena Bisa dapet juga Tanpa pengawasan Jadi Ini langsung Gue shoot aja Mumpung shotnya 37 ribu kan Untung ya Gentil tidak auto-block Dia cuma auto-intercept Walaupun dengan FBS dan momentumnya Yang tinggi itu Ketampol guys Ketampol Eh Furukawa Kok Kotaro Eh namanya Kotaro Furukawa gak bener ya Iya Kotaro Furukawa Gue juga punya Kalau gak salah si Furukawa ini Kazami yang gak ada Iya yaudah Ini Ikimashou Ini oke banget ya Karena Swift intercept aja Masih kena Padahal dia Passing-nya gila-gilaan Passing-nya kalau salah Tadi berapa? 36 38 gitu ya Tapi Swift intercept aja Masih kena Itu kebantu Karena Si Tsubasa Staminanya Juga udah berkurang Nah ini Gue bingung Akhirnya Yaudah lah Tackle sama intercept aja Kayak biasa kan Daripada dia dribble Nah Abis dia nih Teng Salah gue Kebiasaan Senang banget offset Dan herannya Kenapa Seneng Udah tau Dia Di penalty area Sendirian Tapi Kok gak ya Inisiatif untuk Aduh gue Offside nih Gue balik Ah Yang goblok aja Udah tau Dia sendiri ya Di Penalty area Kan Nah disini kayaknya Gue gak ngeganti Si Espadas ya Disini Gue masih bertahan Untuk supaya Espadas Masih tinggi nih Masih aman lah Karena disini kan Yang Jepang Itu ada tiga ya Ada Shikazami Misaki Dan cheat Dan cheat Dan cheat Dan cheat Dan cheat Sampai Kedua gue gak ganti Siapapun Dia ngegantiin Si Rivaul Untuk masuk Supaya nambah 5% ya 5% kan mayan tuh 5% Terus udah gitu Ditambahin Nanti dapet operan Dari cheat Basah Luar biasa Luar biasa Si Rafael sama Michael ini Gak sih Rafael doang Dia yang debut Itu dua-duanya Selalu bagus Dua-duanya bagus Kalau Michael Justru bagusan Yang bagus itu Sebenernya Yang DF Sama Sama yang sekarang ini Yang debut banner Kemarin Kamu defender Pasing kamu agak bodoh Walaupun sebenernya Defendernya Salah gue Sumpah itu salah ya Itu salah gue Aturan gue Sebenernya gue Majuin lagi Dulu aja kan ya Itu juga Rafael juga Gak bakal Kena-kena banget Itu sama si Michael Reset banget Reset Dan gue lupa Tentang antara Ada apa enggak Gue juga lupa deh 1-2 nya Dari si Natureza ini Padahal kan lumayan Gue malah adanya Cuma passing doang Nah ini gue yakin Dia pasti bakalan Mau ngasih ke Revival Salah guys Salah guys Aduh Club player killer Pas nih kan Kalau untuk Thoram yang ini Thoram ini Baik yang ini Maupun yang DC Kalau gak salah ya Itu sama-sama Club player killer Jadi Dan yang DC itu kan Juga udah ditambahin HA Udah ditambahin Bond ya Jadi Akan terpakai Nah ini Gue gak milih block Karena gue pikir Ah masih jauh lah Masih bisa Dan Untungnya Karena si espadas ini Juga Japanese player killer Jadi masih Oke lah 38.000 ya Nah sayangnya Hyuga Masih tetap bodoh Dia Tuh liat tuh Dia masih tetap sendirian Di depan Tanpa menyadari Bahwa dirinya offside Sebodoh itukah Komputer Yang diset Oleh Club games ini Kayaknya kita Di dunia nyata aja Juga nyadar gitu Anjir gue offside Gue cabut dulu Gue jangan sampe Kena offside Aduh Horgi banget sih Hit Oke full power Udah menit 31 Tinggal grappling tackle Sama inside Interception aja Nampus Jadir Ida Kasih ke Hyuga Boom Pas banget ya Low ball Dan shotnya lagi 40.000 Ya Dendy block Eh blocknya dia itu 15.000 Jadi pas banget tuh Mental mental lah kau Oke Matsuyama Padahal super sub ya Yang gue lucu adalah Padahal dia super sub loh Harusnya minimal kan dia kan Catchnya itu Atau Pokolannya dia itu Harusnya kan 35 Atau bahkan 36.000 Gitu ya Minimal menyamai sih Mendekati Tapi ya Mau gimana Atau juga Hyuganya juga menang elemen juga kan Nah disini gue udah mulai dek-dekan banget nih Dia udah kena Misaki Kalau misalkan dikasih ke cheat basa Ya tapi cheat basa ini juga udah nol juga sih stamina nya Disini kalau misalkan dia Sebenernya tinggal 1-2 doang aja sih Sih Kusuh Nengy salah banget sih Walaupun sebenernya itu harusnya bisa itu kena tuh ya Dia Sekarang cheat basa kan cuma udah Udah kena kan Eh udah abis sorry Dah Ini mah buang aja Udah 43 kan Ngapain Ya iyalah Pastilah gue buang Daripada gue meriskankan diri untuk Bakalan kena Eh bakalan kebobolan Oh gak Awak buang Teriakannya barut ya Makanya So my god DAAA YOSH Dulu Ken yang 97 paling cakep ya Dengan momentum 510 Semuanya ketampol Gila tuh emang Dulu gue juga seneng banget makanya dia Karena momentum 510 terus udah gitu Kayaknya punchnya juga sekitar 24 atau 26 ribu gitu Jadi Kesel banget orang-orang yang begitu ketemu keeper kayak dia Oke Ini gue menang Dan Untuk match 1 ini gue menang ya Dan Akhirnya Ini adalah debut gue di Cup Lokal Gok gil ya Anjir Oke teman-teman Berarti segitu dulu aja Untuk Videonya Next gue bakalan bikin lagi Untuk Match Selanjutnya Ada juga Gue bakalan lawan tim devil Atau dari klubnya ini Nanti adalah timnya vilanesia Dan Gue akan upload videonya Di video Di selanjutnya ya Oke segitu dulu teman-teman Thank you for watching Jangan lupa share Subscribe Dan juga nge-like Kita ketemu lagi di video selanjutnya Rindyga Out Jangan lupa like